Hai guys! Sekarang kita mau main games. Games-nya itu adalah kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah kita buat sendiri. Jadi aku buat sebagian, terus Fera buat sebagian. Terus kita mau jawab pertanyaan itu, apakah kita pernah atau gak pernah? Ini sebetulnya video lanjutan, ini part 2. Dan itu part 1-nya ada nih video channel-nya Fera. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton yang part 1, nonton yang itu dulu baru lanjut ke video ya. Berikutnya, pernah gak kamu nangis di pesawat? Pernah. Kalau aku yang, aku sakit itu. Kalau yang sebelumnya pernah nangis tapi udah pulang. Udah sampe rumah, baru nangis. Baru nangis. Pernah, jadi waktu itu aku nangisnya kayak gimana ya. Waktu itu nyata kayak pas-pas di junior tuh kayak berasa sedih. Berat banget kan? Berat banget kan? Berat banget ya. Kayak, ibu kok begini, salah begitu, salah. Iya. Betul gimana? Gitu, Pak. Sama-sama. Nah, itu aku nangisnya setelah pulang kerja. Kamu nangisnya pesawat? Bener-bener kayak udah gak tahan gitu. Kadang-kadang tuh kayak dia tuh udah ngeceh-ngeceh-ngeceh sepan. Lampang, jump flight gitu. Terus akhirannya, misalnya setelah semua meal service udah selesai tapi kita belum landingnya. Dia akhirnya bisa bilang kayak gini. Kamu sebetulnya kerja bagus cuma harus begini, 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 begini gitu ya. Dan aku berrrr. Gak tahan. Gitu kayak gimana ya? Aku tau kamu masih junior gitu. Kamu kerjanya sih lumayan tapi kalau bisa harus begini, 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 begini. Terus kayak apa? Kalo bisa, coba, 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 coba. Pesan juga buat kalian semua. Jadi kerja awal-awal jadi kayak bintu itu culture shock banget, berat banget. Karena beda banget kerjanya dari kerja-kerja mungkin kantoran atau apapun lah di darat gitu. Karena aku pernah kerja di darat dulu sebelum kerja di aircraft gitu kan. Dan beda banget sih sistem kerjanya gitu. Bener-bener tekanan batin banget sih. Aku yang nangis itu kesel pulang baru nangis itu. Karena juga kayak gitu, kayak apa-apa kok salah gitu loh. Apa-apa dikomentarin kerja yang bener tuh gimana. Aku perasaan, perasaan aku udah aku lakuin yang terbaik gitu. Tapi di awal-awal pasti kita banyak banget di koreksi sama senior, sama rekan kerja gitu. Yang ujung-ujungnya ngebatin sendiri kayak berat banget kayak mau resign aja. Aku awal-awal ya, 3 bulan pertama aku pengen resign loh. Sama ya? Ya, parah banget. Oke, selanjutnya pernah nggak bumping di pesawat? Atau turbulence yang berjam-jam lamanya gitu yang parah? Kalau aku pernah. Lu nggak pernah sih yang parah banget. Kalau bumping sih aku nggak pernah. Tapi pernah turbulence yang parah banget yang sampe trolinya tuh jatoh bener-bener baring gitu loh. Bener-bener goyang aja, waduh kayak udah naik kuda gitu. Udah naik kuda, parah sih. Cuman aku nggak pernah ngerasa takut jatoh atau gimana sih. Karena pesawat pasti safe banget kan gitu. Kendaraan yang paling aman lah gitu. Dan aku yakin orang-orang yang kerja itu udah yang profesional banget udah tau handlenya gimana. Turbulen sih aman sih. Bumping sih apa. Mungkin karena pegangan kuat jadi nggak bumping dan udah pake seatbelt gitu. Tapi udah ada info kan kalau misalnya bakalan turbulence. Jadi kalian udah asli, udah duduk, udah pake timbel, udah segala macem gitu. Cuman kayak minuman di penumpang tuh udah tumpah-tumpah semua gitu. Itu udah parah gitu. Pernah nggak kamu ngeliat kru main gitu sama filmnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Sebenernya ya kalau di dunia bener banget sih, aku selalu berpikir positif sih. Dan nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh atau mendengar kejadian aneh-aneh nggak pernah sih. Kalau kamu? Nggak sih aku juga nggak pernah kayak. Apalagi kalau kayak di pesawat gitu kayaknya enggak deh. Iya kayaknya enggak deh. Iya mereka juga tau lah. Maksudnya semua orang sih tau etika kerjanya. Dan tau batasan-batasan sampai mana gitu. Jadi kalau nggak sih kayaknya nggak pernah. Mungkin informasi juga buat ke kalian semua. Kita sebagai cabin crew maupun bagian kerja di pilot itu. Kalau kerja tuh udah capek banget gitu. Udah tenaga tuh udah habis buat dikerja. Jadi kayaknya nggak ada pikiran aneh-aneh buat ke arah sana deh. Untuk misalnya ngodain pramugarinya atau kita ngodain pilotnya. Kayaknya nggak ada mikir ke sana nggak sih ya. Kan rata-rata kayak gitu. Cuma kalau yang skandal-skandal yang belakangan terjadi sih. Aku nggak tau cerita persisnya gimana gitu. Dan itu posisi aku juga udah nggak kerja di sana. Jadi ketika aku resign baru mulailah skandal-skandal itu. Dan so far aku kerja nggak pernah mendengar hirup pikuk tentang simpenan lah. Atau orang-orang tersayangnya si A, B, C gitu. Nggak ada sih. Pernah nggak jatuh atau kepleset di pesawat? Pernah. Eh aku pernah nggak ya? Nggak pernah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Aku pernah, malu banget. Dikian-dikian di ayat? Iya. Gimana ceritanya? Jadi tuh aku kayak, aku bawa tray gitu. Tray kayak minuman gitu. Jadi aku bawa tray kayak garis besar gitu. Kayak seginilah. Terus kayak gitu. Itu di ekonomi atau di? Ekonomi. Terus kayak gitu minuman banyak gitu kan. Terus aku nggak tau kenapa. Jadi tuh nggak. Jadi tuh aku stand out. Jadi kan kita ada wages yang gitu. Terus yang gitu jalan-jalan-jalan. Saki sebelahnya tetap gitu. Terus aku minumannya tumpah. Terus aku tuh minum begini. Terus sama penutangnya begini. Ketumpahan. Ketumpahan bener-bener gitu nggak? Ada beberapa sih kena air putih. Untuknya aku bawa air putih doang gitu. Terus mereka juga kayak setengah nahan ketawa. Setengah setengah apa. Kayak lara juga. Kayaknya kepala. Terus aku juga asusnya. Pokoknya kayak gitu sih. Tapi malu banget. Malu malu banget. Untuk waktu itu kayak penutangnya lumayan baik. Walaupun kena air mereka cuman ya kayak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Terus mereka malah ngajak balik gitu. Kaki lu nggak kenapa-napakan gitu. Nggak, nggak apa gitu. Tapi abis kejadian itu nggak ada yang komplain atau. Kamu cerita nggak ke Kevin Bro yang? Cerita. Terus kan pulang-pulang tray-nya basah semua. Balik ke Kevin Bro ini semua airnya pasang. Tapi gelarnya masih ada. Terus basah, berat-berat. Oke berikutnya. Pernah nggak ngerasa kayak mual pas lagi flight? Bukan mas. Awal terbang masih? Iya. Aku nggak pernah. Itu sindromnya orang-orang baru terbang. Misalnya kayak gitu. Untungnya aku nggak pernah guys. Nggak ya? Iya. Aku tuh masih awal terbang. Aku tuh pernah. Jadi aku berasa mual gitu. Terus aku sampai mikir. Ya mo, ini benar nggak nih kerjaannya? Kasih pilih. Iya. Kok? Padahal aku tuh selama dari dulu gitu ya. Dari kecil tuh kayak naik naik pesawat. Ya. Naik kapal tuh nggak pernah mabok laut. Naik pesawat nggak pernah mabok udara. Nggak pernah mabok udara. Nggak pernah. Nggak pernah juga mabok. Nggak pernah. Terus itu nggak ada. Kan kerja tuh udah gitu. Pede banget dong. Kerjaan ini tuh. Nggak agak lah. Nggak luar. Terus begitu mulai kerja. Itu mungkin karena biasanya kita duduk gitu. Terus kayak kita chill gitu. Terus begitu kayak mendadak kita harus berdiri. Dan harus ini gitu kan. Jadi kayak kita langsung. Kok mual banget. Tapi sampai muntah nggak? Nggak sih. Tapi bener-bener kayak nggak enak banget. Udah di sini ya. Pernah nggak create menu sendiri di pesawat? Nggak pernah. Create menu-nya untuk siapa ya? Untuk penumpang ya? Oh pernah sih. Pernah. Tapi create-nya nggak yang gimana banget sih. Cuman misalnya dia nggak makan daging. Misalnya orang India. Dia vegetarian gitu kan. Terus dia lupa request untuk makanan dia gitu. Special meal-nya. Jadi dia. Jadi kita inisiatif. Mau nggak ada sayur-sayuran nih? Mau nggak kita bikinin? Terus dia bersedia. Terus ya udah. Kita taruh-taruh sayurin gitu. Kalau kamu? Kalau kita tuh kadang. Jadi misalnya di menu gitu ya. Misalnya ada macam-macam kan. Kayak pilihannya. Kalau di ekonomi sih biasanya cuma buat pilihannya. Kayak misalnya ayang atau sapi gitu. Terus kayak gitu. Kadang tuh habis gitu. Salah satu pilihannya gitu. Emang popular banget gitu. Terus misalnya orangnya bilang gitu. Kalau nggak mau tau gitu kan. Nggak mau tau. Pokoknya gue harus dapetin ini gitu. Pokoknya. Sering banget. Ini sering banget guys. Iya. Pokoknya nggak bisa. Gue nggak mau makan kalau nggak ada ini gitu. Kayak. Aduh gimana sih? Gitu kan kayak. Pusing sendiri. Mau gimana dong gitu. Terus akhirannya. Ya udah lah. Mau nggak mau gitu. Akhirannya kayak kalau di ekonomi. Kita kayak cari bisnis class. Ada kan. Ada ayam. Ada apa gitu. Segala macem. Terus kayak. Misalnya tadinya ayam sama beef. Terus misalnya gitu ya. Terus kayak gitu. Dia maunya beef. Tapi beefnya habis gitu. Terus ya udah. Kita kayak paksa kayak ke bisnis class gitu. Tanya ada beef nggak atau apa gitu. Terus kayak gitu. Misalnya nggak ada. Atau ada gitu ya. Ya udah. Kita ambil. Terus kayak gitu. Kita create sendiri lah gitu. Kayak yang ini. Terus kayak gitu. Kita tawarin. Tapi kita taruh notri ekonomi gitu sih. Terus jadi kita bilang. Oh kita ada ini sama ini. Mau nggak gitu. Ini dari bisnis class loh. Kalau misalnya mau. Mau ambil aja gitu. Tapi mostly rata-rata mau sih. Apalagi kalau dengan ini-ini bisnis class. Iya. Bener-bener. Jadi harus banget digilap. Ini dari bisnis class gitu. Spesial. Jadi semuanya merasa spesial juga kan. Diperhatikan. Bener. Karena kan sebetulnya yang mereka. Mereka juga tau. Bukan nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada. Yang nggak ada gitu. Dan kita tuh di udara. Kita nggak mungkin. Tuh beli. Tuh beli. Atau mendara tiba-tiba. Demi makanan. Kasih beli. Iya gitu. Jadi sebetulnya dalam hati mereka masih tau sih. Iya. Oke. Yang berikutnya. Pernah nggak numpahin makanan atau minuman ke penumpang? Pernah. Yang tadi itu ya. Aku jatuh. Jatuh itu. Sekali itu doang. Pernah sih. Ibra. Aku pernah juga. Ini. Numpahin kopi. Tapi kopi. Jadi kopinya itu. Kan kita ada. Tekoknya. Iya. Nah tekoknya itu. Terusak. Jadi kayak. Handlenya mendadak copot. Dan kopinya itu masih panas. Handlenya mendadak copot. Iya. Handlenya mendadak copot. Nggak tau kenapa gitu ya. Handlenya copot. Hmm gitu. Terus ini satu. Satu ini semua gitu ya. Boom. Jatuh. Dan jatuhnya itu. Sebetulnya landingnya itu pas di atas troli gitu. Oke. Cuman karena masih full. Jadi itu semuanya kemana-mana gitu. Dan kopinya. Iya kopi. Dan panas. Panas banget. Dan terus kayak penumpang itu sebetulnya marah sih. Cuman karena kayak. Gimana ya. Karena kita juga bilang itu accidental. Kita juga nggak sengaja. Terus. Kita pun. Dan pada saat itu. Aku pun basak puyuk. Iya. Kayak sini ke bawah itu basah. Bener-bener. Bener-bener tuh basah ya. Kayak. Sampai. Aku bisa bilang tuh dalemannya. Pasah gitu. Iya bener-bener. Aku juga pernah ngalamin tumpah yang parah banget. Jadi aku waktu itu. Mau narik. Mau ngambil teko. Teh. Dan masih baru banget. Karena masih panas banget gitu kan. Aku salah ngambilnya. Harusnya pegang tangkainya kan. Aku. Ngambilnya tuh. Kayak gini. Ngambil. Pake tangan dari. Dari. Dari atas. Cuman aku nggak pegang tutupnya sih. Pegang tangan. Pegang badan. Si teh itu gitu. Nah. Biasanya. Aku tuh nggak pake lotion. Nah. Hari itu. Centil banget. Pake lotion sebelum surfing. Terus jadi licin tangannya. Pegang. Langsung. Jatuhnya tuh sebenernya di atas troli. Di atas tre. Ya. Cuman. Jatuhnya tuh kesamping. Dianya. Abis. Dan kena tiga-tiga penumpang. Sini. Cuman. Sebelah sini juga kena percikan. Dan itu tuh. Pas di emergency exit gitu sih. Terus aku kayak. Aku juga basah kuyum. Mungkin sampe daleman juga basah. Kayak. Sama banget kejadiannya sama kamu. Untungnya teh ya. Nggak. Nggak ada moda yang gimana banget. Gitu. Tapi. Itu panas banget. Aku aja tuh kena tangan sih. Ini panas banget. Terus penumpangnya tiga bapak-bapak. Untungnya nggak ada cewek Seth. Soalnya kalau cewek tuh lebih sensitif. Suka marah-marahnya kan. Moodnya lebih langsung naik gitu. Bapak-bapak tadinya udah mau marah banget. Mau naik. Terus aku dengan muka memelas. Kayak. Menjelaskan ini tuh. Accident gitu. Aku bener-bener nggak sengaja. Dan dia juga liat. Badan aku basah. Uyuk semua. Karena bener-bener masih teko. Masih baru gitu sih. Masih full banget minumannya. Terus akhirnya dia memaafkan aku. Pernah nggak diminta nomor HP sama penumpang? Aku pernah. Apa? Mungkin ternyata cewek pernah kali ya. Berikutnya. Pernah nggak ada kayak penumpang yang bilang ke kamu. Kalau misalnya. Mau nggak aku kenalin anak aku. Mau nggak kena dicicu aku. Mau nggak kenalin cicit aku. Kayaknya pernah atau nggak? Aku nggak pernah sih. Pernah ya? Mau dicodohin ya? Iya. Padahal anaknya nggak di situ. Dan pokoknya ya nggak tau kenapa. Mereka tuh kayak S&R aja gitu. Melihatnya. Senang gitu ya? Ngobrolin lebih panjang. Itu pas servis. Iya. Malah ada satu kali tuh. Yang ini dia kayak wheelchair gitu. Dia naik kursi roda. Jadi kan kalau misalnya naik kursi roda. Bonding duluan kan. Terus masih sepi biasanya. Terus jadi ngobrol-ngobrol biasanya. Terus aku yang kebetulan aku yang bawa dia gitu. Jadi dia pegangin aku gitu. Terus dia sepanjang perjalanan. Dia orang Indo nih. Orang Indo. Terus dia nanya terus ke aku gitu. Iya. Kamu enak nggak di sini? Mau nggak aku kenalin umurnya berapa? Di Jakarta rumahnya di mana? Kayak gitu. Kayak gitu. Bener-bener mau cari calon. Buat bener-bener. Iya. Dan aku sudah dua kali dibinduin. Ditanyain kayak gitu. Dengan orang yang berbeda ya? Iya. Sih nggak pernah kayak gitu. Cuman pernah misalnya ngobrol sama satu set keluarga gitu loh. Misalnya dua row dia duduknya. Terus jadi pada heboh. Karena sama-sama misalnya orang kek ternyata. Tau sama-sama dari bangka. Tau dari daerah mana gitu. Gitu sih lebih kayak gitu. Oke. Berikutnya. Pernah nggak kamu kalau misalnya bangun tidur gitu. Terus bingung. Ini lagi di mana ya gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Pernah kan? Iya. Kayak lagi terbang nih ke satu negara gitu kan. Terus pas bangun tuh. Ini di mana ya? Tunggu-tunggu ini di mana ya? Iya. Kayak bener-bener blank lupa banget. Kayak kasur di atas kasur di mana tapi. Iya. Iya. Sama. Sama banget. Berikutnya. Last question. Yes. Pernah nggak cinglok sama kru atau pilot? Nggak pernah. Ternyata. Oke. Kita udah selesai main gamenya. Itu aja semua pertanyaannya. Akhirnya kita udah selesai. Terus buat kalian tau lebih banyak tentang pramugari. Sebetulnya jobdesk kita itu bukan cuma apa yang kalian lihat. Tapi sebetulnya lebih banyak lagi ya. Oke. Terus udah gitu kalau misalnya kalian suka sama video ini. Jangan lupa like videonya ya. Terus komen juga di bawah kalau misalnya kalian suka. Dan subscribe di channel Pera juga ya. Jangan lupa. Bye bye.